Ya, di daerah Sibukur Sama. Omah, Natali sendiri sekarang posisinya ada di mana, Omah? Ya, di daerah Sibukur Sama. Sudah berapa lama dia keluar dari rumah, hanya di Bekasi? Hari ini empat. Hari keempat, Omah. Tapi waktu keluar dari rumah sendiri, dia mau ngomong sama Om Maka dari keluarga besar, Omah, untuk Natali sendiri Om? Ngomong, minta izin, atau bagaimana Omah? Aku apa? Mbak Natali keluar dari rumah. Jadi, ngomong sama malam itu juga. Saya bilang, kamu udah ngomong sama Sule, udah. Udah itu aja. Terus, telepon dari Sule sendiri, ngeliat Natali keluar dari rumah, gimana Omah? Keluar teleponnya. Dia pas ada di rumah, lagi syuting. Nggak usah bagaimana. Tapi mungkin ada ini, nggak sih Omah? Maksudnya kayak Kang Sule komunikasi ke Natali gitu, kenapa keluar. Keluar gitu. Enggak. Saya nggak tahu berikutnya ya. Cuma ngantar bilang, kalau Sule, kok belum telepon saya? Belum Raya saya. Dan saya bilang, diam aja udah. Yang penting kan, kok ijin tadi ya? Jadi, waktu itu diizinkan Sule atau Sule, ada ngasih jawabannya, Omah? Enggak. Ada yang bilang, udah. Kita selesai aja, bla bla bla. Gitu lah. Ya udah nggak jawab. Ya udah. Maaf Omah, secara tidak langsung, apakah dari pihak Omah atau Natali udah mengajukan gugatan cerai? Oh belum. Omah, sempat juga ada pemberitaan di media online bahwa ada rencana Kang Sule ingin gugat cerai sehabis Lebaran. Mungkin ada nggak sih Omah sebenarnya itu? Enggak ada. Saya belum dengar gitu. Tanggapan dari keluarga Natali sendiri gitu? Kalau belum. Dia kan gimana dengar dari saya dan dari infotainment kan juga di TV di Hebo lah ya kan. Hebo.com kan. Youtube lah, gimana lah. Tapi kalau keadaannya Natali terakhir seperti apa Omah? Masih down kah? Atau udah mulai? Tadi soal waktu saya pulang sini, dia masih pulang. Di mana di mana-mana? Di salon. Nggak, biasa aja nih. Pekerjaan juga banyak. Terus, terus, terus. Apakah dari Natali sendiri ada penyesalan, nggak menyesal? Dia, walaupun umurnya sangat muda, tapi dia sangat perfect. Sangat menghindari, dan saya juga sering ngasihkan dia sekali sesuatu. Atau, take it or leave it. Iya, atau enggak. Apa aja. Sudah kan? Menurut hati kamu oke, jalan kami nggak, undur. Omah, ada salah satu dari media juga nih Omah, bahwa paman dari Natali yang di luar negeri itu menjas adanya permasa ini karena dari Sule sudah tidak ada job lagi atau speed job. Mungkin, Omah. Nggak, Pak. Saya... Ya, kan kita bersaudara, kan punya masing-masing pemikiran. Ya kan? Ya, walaupun di luar negeri, kan dia juga suka lihat acara-acara di Indonesia sini. Om saya di Amerika juga sering. Dia penggemar Sule loh, om saya di LA itu. Tapi dari Sule sendiri ada nggak sih ngomong secara baik-baik ke keluarga? Atau dari Omah sendiri mencoba menengahi mereka? Saya rasa kalau saya bicara lucu kali, aneh ya. Nggak saya ya, Peribadi. Jadi saya rasa ya, kita silent aja lah. Gimana ke depannya, apa sih ini yang for the next. Betul kan? Itu aja. Apa Omah keluarga besar menunggu dari langkahnya dari Sule sendiri atau ingin lihat responnya Sule seperti apa? Sepertinya seperti itu. Omah, mungkin keluarnya Natali dari rumah, ini untuk yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah keluar? Pertama kali. Omah, mungkin perlakuan selama menjadi istri Sule, perlakuan keluarga besar Sule itu seperti apa sih ke Natali yang Omah tahu? Kalau saya lihat kacau luarnya sih baik-baik aja. Waktu saya datang, namun cuma sekali ke situ. Tapi mungkin... Baik, maik, maik. Baik, maik saya mengharga menghormati saya. Ada nggak sih Omah? Eh, ada nggak sih Omah? Omah, ada nih pemerintahan bahwa dari keluarga besar Sule, terutama mamanya Sule itu sebenarnya tidak menyetujui Sule menikah? Nah, itu saya nggak tahu. Hmm. Tapi sepertinya berisu-isu beredar tadi kabarnya, maaf nih Omah, ada chat antara Wil dengan Sule nya. Itu gimana Omah? Maksudnya? Karena kabarnya Sule nge-DM perempuan. Oh. Itu gimana tanggapan Omah sendiri? Saya sih nge-komen tuh urusan masing-masing lah. EGP aja mah nge-pikir loh ini, itu masalah kita yang pikir kita-kita. Tapi kan sebagai orang tua Omah? Ayo sebagai... Apakah Omah sendiri nggak pengen niat untuk nelfon Sule, membahas cara duduk bersama, ngopi bareng, atau gimana Omah? Ya nggak lah. Harga diri lah buat saya. Saya yang dituakan loh. Maksudnya dari dia dong. Sebagai laki-laki. Kan lucu. Saya. Tapi kalau menurut orang lain nggak seperti itu, ya serah. Ya kan? Karena saya juga lihat situasinya kok ambur-ambur ya. Tapi kalau menurut saya, kalau memang itu terjadi, ya sudah lah. Maksudnya apain? Betapa kita bertahan kepada hal-hal yang menyakitan dan kita sendiri menjadi buah pikiran yang luar biasa buat apa? Kalau boleh tahu nih Omah-Omah puncaknya itu seperti apa sebenarnya yang membuat seorang Mbak Natali keluar dari rumah sendiri Omah? Kalau saya lihat sepintas sih sebetulnya ada hal-hal apa-apa ya. Pengacara untuk membantunya Natali atau bagaimana? Sot. Kita set up kode aja. Hmm. Tapi persiapan kita. Tunggu, ya sudah. Apakah ada niat untuk jalur damai menyiasatkan masalah ini atau bagaimana Omah? Kan kita lihat momennya aja. Momennya baik, oke. Kita fine-fine, kita berbaikan ya. Monggo. Omah, jadi ada penyesal? Selang aja bisa usai, masa beginian nggak? Tahu kan? Logika. Omah jadi ada rasa penyesalan nggak sih Omah? Siapa? Dari pihak, dari Omah ataupun keluarga besar Omah? Masalah, masalah? Masalah ini, menikahnya Natali dan Sule tapi akhirnya jadi seperti ini. Agak terheran-heran. Ngesal nggak? Ini kan sudah terjadi. Masa, satu hal yang sudah terjadi terus kita sesar nggak boleh gitu. Cuma heran aja. Kok begini sih ending story-nya? Bye. Gitu kan? Udah mulai. Omah, boleh Omah nelfon ini nggak Mbak Natali nanya kabarnya aja? Nggak ada yang dia angkat. Tahu kan Omah? Atau Omah langsung nanya sama Mbak Natali kenapa ngapus fotonya? Nggak mau, karena saya anggap Pak itu urusan dia. Terus tanggapan Omah sendiri bagaimana tanggapannya kebetulan sulit punya selingkuhan? No comment. Itu urusan dia. Tapi Omah mungkin di mata Omah sendiri, Kang Sule itu seperti apa sih setelah menikah dengan Natali? Natali. Dia menurut kacamata saya dia baik, dia fun, dia orang yang suka bercanda pada waktu itu ya. Kan saya habis pernikahan tuh belum pernah lagi ketemu lagi ya, ketemu ya waktu di rumahnya. Ya kan? Menurut saya. Tapi kan manusia semua bisa berubah. Kita semua ciptaan Tuhan. Betul kan? Bisa, sangat berubah. Ciptaan Tuhan. Tapi, khatanya amplit itu pernah menceraikan secara lisan terus... Itu belum enggak sih, Omah? Dan Bukala ada kabar berator gitu. Saya mau jawab. Karena Pak Pak Egnunnya. Oke. Paham ya. Mungkin jawab aja keli Omah sedikit. Hai usah Oke jadi itu dia benar ke membenarkan nama bahwa saya ada terjadi hal seperti masih question lagi Oke ada juga beredar isu beredar katakan bahwa sini settingan rumah namanya seperti apa ya menaikkan pamor Oh ya katanya kan Natali lagi proses lagu nyanyinya kerekaman jadi story itu lagi rekaman tahu ya nangis Enggak jadi postingan Natali itu kayak lagi rekaman mau siapin lagu maaf jadi anak beberapa nih bisa mengungkap settingan dari kedua belah pihak cek agar nama Natali naik biar atau bagaimana menurut Oma kalau saya bilang enggak nama dia rekaman ada lagu yang dikirim masanya jadi ini enggak real settingan Maya Omaya betul benar-benar real intern bergantung orang yang menilai saja akhirnya dia lah mau setting pengen mau apa nggak ceroh climate war oh oh kamu brethren